Oke guys, jadi disini saya sudah hampirkan seporsi nasi babi guling di babi guling bu suci selisih yang terletak di Cepake Selisih, Kabupaten Tamanan Bali. Dan sekarang seperti ini, porsi babi guling, porsi biasa yang ada di babi guling selisih bu suci. Dapatnya apa aja? Sekarang saya perlihatkan ke kalian semua. Nah, jadi dapatnya itu, ini double pullin kayaknya nih guys. Ini kulit babi gulingnya, itu ada dua. Kemudian ada sayur daun singkong, saya mau sendok dulu. Ini ada kulit babi guling, ada sayur daun singkong, kemudian ada lawar. Lawar disini ada dua jenis, lawar merah dan juga lawar putih. Ada daging babi gulingnya langsung. Nih, tuh yang kalian sudah lihat tadi proses menguling sekaligus proses murak babinya itu. Kemudian disini ada sambal, sambal cabai dan juga sambal padutan kapal goreng begitu. Ada jeruan babi goreng, kemudian ada ini, orep. Tuh, yang unik disini, yang menarik disini khasnya bu suci itu adalah kuahnya itu dicampur langsung di nasi babi gulingnya ini guys. Nih, tuh jadi kuahnya disini, bukan kuah sih apa namanya. Bumbu-bumbu cabai bahasa genep, yang dilarutkan begitu, kemudian disiram ke nasi ini guys. Tuh, tuh. Tuh, bener-bener mantap kelihatannya, mengoda banget. Nih, sekali lagi seperti inilah nih penampakannya nih. Tuh. Ini harganya kalau nggak salah Rp25.000, eh Rp30.000. Kalau yang porsi pisah itu Rp40.000 guys. Nih. Oke, sekarang seperti apa cinta rasanya, langsung saja saya review buat kalian semua. Saya udah nggak sabar nih mencuci pinah sebab di guling khas di babi guling suci selingsing ini guys. Oke. Oke, karena ini ada dua kulit, saya tes keruyuk dulu deh. Nih, saya awali dengan ini nih. Tes keruyuk dulu buat kalian nih. Oke, mari makan. Ini babi gulingnya bener-bener fresh. Ini baru selesai di guling. Lemangnya juicy banget. Oke, next. Lumer banget di kuahnya nih guys. Sambal genep lah. Oke, mari makan. Mantap banget bumbunya. Bumbu genepnya memang juara di sini guys. Bumbu kencurnya itu kerasa banget. Ini kelapa parut. Sambal kelapa yang digoreng. Gorengan babi. Ada rasa manisnya juga. Dan ini lawar merahnya nih. Ini lawar merahnya. Mungkin merahnya ini ada kandungan pewarna alaminya gitu. Saya campur dengan sambal. Biar makin pedas begitu. Bawang gorengnya kerasa banget. Sayurnya itu gak terlalu mentah, gak juga terlalu empuk gitu guys. Pas banget. Kemudian dikacir dengan bumbu-bumbu khas dari babi guling men suci. Buk suci selising ini. Bener-bener juara. Rasa ketumbar. Rempah-rempahnya itu. Ini ada gorengan babi. Saya campur dengan nasi juga. Ini enak kulit babi nih. Kulit babi rebus. Kenyal. Namun mudah digigit gitu ya. Dan ini lawak putihnya. Saya campur dengan nasi. Oke. Kulit babi guling yang terakhir. Hmm. 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 Ini daging babi rebus Oh ya, ini ada babi kecapnya juga Panesan yang memiliki cita rasa manis itu Babi kecap ini Babi kecap saya campur dengan Gorengan jerawan babi Manis-manis sauce talco Tawar 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 Hmm Lembut, ada kenyangnya juga Bumunya kerasa banget Dan ini babi goreng Tak habis Sampai jumpa